Halo guys, ketemu lagi di informasi Aloha Badminton. Turnamen All England akan dilaksanakan hari ini selasa, tanggal 14 Maret tahun 2023. Namun ada sejumlah atlet yang mengundurkan diri dikarenakan cedera atau sakit, sehingga posisi mereka digantikan oleh atlet-atlet yang berada di daftar cadangan. Berikut daftarnya, dari sektor Tunggal Putri yaitu Sainanewal dari India, mengundurkan diri karena cedera, sehingga posisinya digantikan oleh Tunggal Putri yang mendapat promosi dari pemain cadangan yaitu Yoji Amin dari Singapura. Dari sektor Ganda Putra, yang mengundurkan diri di ataranya, Menwey Chong, Kai Wunti dari Malaysia, sehingga posisinya digantikan oleh Ronan Labar, Lucas Corvee dari Perancis yang mendapat promosi dari pemain cadangan nomor 2. Marcus Fernaldi Gideon, Kevin Sanjaya Sukamulyo yang mengundurkan diri karena sakit, sehingga posisinya digantikan oleh Ganda Putra India, Krishna Prasad Garaga, Vishnu Fardan Gout Panjala dari India yang sebelumnya berada di pemain cadangan nomor 1. Dari sektor Ganda Putri yaitu Benyapa Aimsad, Nuntakaran Aimsad dari Thailand, mengundurkan diri karena Benyapa Aimsad mengalami cedera di jari kakinya. Mereka sendiri di babak R32 seharusnya akan menghadapi Ganda Putri dari Indonesia yaitu Apriyanir Hayu, Siti Fadia. Sehingga posisi mereka digantikan oleh Samia 5, Jacqueline 5 dari Brazil yang sebelumnya ada di cadangan nomor 1. Dan dari sektor Ganda Campuran yang mengundurkan diri yaitu Isyan Batnagar, Tanisa Krasto dari India, sehingga posisinya digantikan oleh Ganda Campuran dari Indonesia Zaharia Josiahno Sumantri, Hediana Juli Marbela yang sebelumnya berada di atlet cadangan nomor 1. Demikianlah informasi yang dapat Aloha Badminton sampaikan. Terima kasih. Terima kasih.